Intro Hai Assalamualaikum Mam Apa kabarnya nih Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya Mam Aya kegiatan aku hari ini diawali dengan mencuci baju Karena laundryannya pada belum buka ya Mam Masih libur lebaran Jadi yaudah aku cicil-cicil cuci bajunya dulu deh Mam Daripada nanti numpuk ya Nah karena aku lupa beli deterjen nih Mam Alhasil pas di pertengahan cuci Aku langsung melipir nih ke Alva buat beli dulu Mam Kebiasaan nih Mama-Mama kalo udah liburan gini Banyak lupanya ya Mam Ini aku beli yang promo aja ya Mam Aku beli Soclean Satu dan Aku juga beli Venice Satu ya Mam Ini kalo Venice tuh penting banget ya Mam Buat yang punya anak kecil gitu ya Kalo mau cucinya pake mesin cuci Itu wajib banget sih pake Venice Biar noda-noda pakenya hilang Lanjut aku juga refill nih Toilet gel cleaner Oh toilet cleaning gel Ini tuh aku beli yang dari Mr. Muscle Ini enak banget Mam Wangi gitu Aku biasanya pake satu pump gitu Untuk seminggu ya Mam Kalo mau lebih wangi lagi Tinggal pake dua pump aja Buat satu minggu Nah ini sembari giling Ada juga yang udah kering Maksudnya udah aku keringin Jadi ini aku nyuci sampe tiga kali gilingan Mam Baju aku Baju anak aku Dan kayak jaket dan handuk tuh Aku pisah gilingnya ya Mam Nah ini aku cicil-cicil buat jemur Kebetulan cuaca hari ini lumayan terik Jadi enak banget buat jemur Dan ini memang kebanyakan baju anak aku ya Mam Ini digantungan yang bunder ini Dan baju aku dan Pak Su memang sedikit Ini masih gak giling ya Mam Jadi sebagian dulu aku jemur Nanti kalo gilingan yang terakhir udah kering Baru aku jemur lagi Nih Alhamdulillah banget cuacanya Terang, terik Karena memang musim panas itu Sampai pertengahan bulan Mai ya Mam Perkiraan BMKG Oke Karena tadi pagi aku juga sempet ke pasar Ini beberapa belanjaan aku ya Mam Gak banyak Memang hanya stok untuk Seminggu lebih juga sih Terus juga aku beli protein hewani Dan juga Ini ada beberapa sisa sayuran yang minggu-minggu lalu ya Mam Jadi sebelum aku keluar kota itu memang udah ada sayuran sisa di kulkas Memang sayuran yang tahan lama banget Ini masih ada tiga buah wortel Stok minggu lalu Dan Ini gak deh salah Ini aku beli cuma tiga Terus sisanya ini ada empat pieces Aku taruh di atas Itu yang stok minggu lalu Mam Jadi aku pake yang stok lama dulu Terus ada sawi putih juga Sawi putih ini awet banget kalo disimpen di kulkas ya Mam Bisa berminggu-minggu sebulan malah Dan kol juga sama awet Dan ini aku beli timun Tadi tuh kalo gak salah harganya Tiga ribu deh Mam Enak banget timun tuh buat lalap gitu Mam Kayak bikin pecel lelek gitu kan Enak ya Pake lalap timun Dan ada terong juga Terong ungu Rencananya mau dibikin balado aja Ini enak banget juga sih Aku mau makannya tuh yang murah-murah aja ya Mam Sayurnya gak harus yang mahal-mahal Dan sayuran yang wajib Itu adalah pak coy Yang bener-bener gampang banget diolah Mau direbus doang juga gak ada masalah gitu ya Mam Terus selanjutnya aku beli sawi Ini sawi hijau atau ceisin Ini aku beli dua ribu aja satu ikat Buat kalo mau makan indomie Dan ini gak lupa juga Beli sayuran hijaunya itu ada bayam Aku beli tiga ikat Untuk sayur anak aku ya Mam Atau kalo males juga tinggal direbus aja deh Lanjut Ini dunia percabayan Kayaknya yang cabai udah murah ya Mamnya sekarang Aku pokoknya kalo beli tuh cuman Gue beli lima ribu Cabai campur Jadi aku gak Stok cabai banyak-banyak gitu Mam Kecuali aku bikin Stok sambal gitu Nah Ini udah Aku sisihkan Lanjut Ini Bawang Daun bawang Dan seledri Ini aku beli dua ribu Tapi seledri nya cuma dikasih satu Mam Ya ampun Dikit banget Apalagi naik ya harganya Nah ini lanjut Ini stok buah aku Selama satu minggu Kadang kurang sih Aku cuma beli buah naga Rp23.000 Dan salak setengah kilo deh kalo gak salah Lupa aku berapa harganya Dan ini beli nanas Nanasnya Rp10.000 aja Satu buah Itu nanasnya bukan nanas madu ya Mam Nanas biasa Lanjut Ini aku juga beli Bawang merah bawang putih Rp5.000 aja campur Gak banyak juga Pokoknya yang penting ada aja Dan ini dia Hasil food prep Sayur dan buah aku Segini aja gak banyak Ya karena Yang makan juga cuma bertiga ya Mam Anggota keluarganya Jadi Nyetoknya juga gak mau banyak-banyak Karena tuh kadang Perkiraan seminggu Ternyata tuh bisa seminggu lebih Mam Bisa Satu minggu setengah Bisa dua minggu juga kadang Dan itu tadi aku tunjukin plastik merah ya Mam Itu tuh protein hewani Jadi aku Belom sempet langsung ngolah Jadi langsung aku masukin kulkas dulu Biar gak bau Nah ini aku mau ngolah Si protein hewani ya Mau aku cuci Jadi aku sikat dulu sinknya Pakai Sabun cuci piring aja Gak ada sikat Gak ada cairan khusus untuk bersihin Setelah aku sikat-sikat sinknya Kan udah bersih nih Lanjut aku prepare deh Ini aku beli tongkol Satu ekor tongkol Gitu Harganya Tiga belas ribu Eh Tiga belas Atau lima belas deh Kalau gak salah Tongkolnya kecil sih Aku beli satu ekor aja deh Dan ini beli makanan Kesukaan anak aku Aku beli lele Lele Satu kilo Dua puluh delapan ribu Dan aku beli setengah Kilo aja Gak banyak Ini Aku cuman mau Bumbu Apa namanya Bumbu ungkep aja Karena anak aku sukanya Lele goreng Gak suka yang macem-macem Untuk bumbunya Cuman pake Dua butir Bawang putih Satu ruas kunyit Ketumbar secukupnya Jahe Garam Dan kaldu jamur Oh iya Itu kaldu jamurnya Agak mengental Dan jadi warna coklat ya mam Aku kan pake wadahnya Kayak Dari yang kayu gitu ya mam Yang bulat-bulat itu Dan itu kan gak kedap ya mam Masuk udara Dan kalo pake Yang Royco Kaldu jamur Itu nanti akan Kena udara Jadi mengental gitu mam Beda kalo kita pake Totole Dia tetep kering mam Aku juga gak ngerti Salahnya kenapa Dan ini udah selesai Lelenya Lanjut Aku juga beli cumi Ini cumi asin Aku beli 1 on Harganya 13 ribu Dan ini aku juga beli Chicken wings Ini aku mau bikin Spicy wings Rencananya ya mam Ini makanya aku Belah-belah jadi dua Gak lupa dicuci bersih Aku tata-tata Udah deh Selanjutnya Belanjian selanjutnya Yaitu aku beli Ati Ampelah Nah aku tuh suka banget Sama Ati Ampelah ya mam Cuman Ati Ampelah tuh bener-bener Agak tricky Untuk pengolahannya Karena kan dia Tempat pupnya Ayam ya mam Kita tuh harus Bersihinya tuh Bener-bener bersih Dan Dan harus berkali-kali ya mam Oh iya Ini aku gak ngerti Kenapa pas aku beli Ati Ampelah ini tuh Lemaknya banyak banget Jadi yaudah Aku buang-buangin dulu nih Lemaknya Dan Ati Ampelahnya Jadinya tuh Kecil mam Keliatannya tuh gede Pas aku lagi milih-milih Ternyata aku Yang gak teliti milihnya Jadi lemaknya tuh Banyak banget tuh Aku tadi tunjukin Satu genggam tangan Dan ini masih penuh Sekap gitu ya mam Bekas Aringan singnya Tuh tadi keliatan ya Ini aku bener-bener Nyuci-nya berkali-kali Sampai Lima kali ada Kali ya mam Ini lanjut Aku juga beli Ayam filet Ayam filet juga Belum turun Masih di harga Lima puluh ribu Per kilo Ini aku beli Satu aja Dadanya gak besar Itu tadi Harganya dua puluh ribu Aja mam Nah Udah deh Udah selesai Bersihin Protein hewaninya Jangan lupa Wadahnya langsung Dicuci Dan singnya Dibersihkan lagi mam Ini dia Hasil Protein hewan Yang udah aku Bersihin Dan aku masukin Ke kontener food Ini dapatnya Lima kontener food Ya mam Alhamdulillah juga Freezernya masih Muat Padahal sih Ini udah aku Susun-susun Biar muat sengaja Ya mam Agak berantakan Bukan agak lagi sih Berantakan ya mam Isi freezernya Random banget Sehingga ada Es krim Ayam Masuk semua deh pokoknya Dan karena abis Food prep Capek Abis nyuci juga Jadi Aku minta Pak Su Buat beliin Makan siang Ini aku beli Bak mie bangka Ya mam Disini namanya Bak mie bangka Asan Yang lumayan terkenal Terus Ini aku belinya Satu porsi Makannya berdua Sama paksu deh mam Karena porsinya Banyak banget Makasih udah nonton videonya Sampai akhir Aku minta maaf Kalau ada salah-salah kata Assalamualaikum Bye 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 Sampai jumpa